Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kesempatan kali ini akan membahas tentang misteri pelet weton Kamis Kliwon yang bisa menjerat hati menurut kitab Primbon Jawa dalam Primbon Jawa neptu weton kelahiran Kamis Kliwon disebutkan memiliki banyak keistimewaan salah satu diantaranya terkait misteri pengasihan atau pelet pemikat lawan jenisnya neptu weton Kamis Kliwon berdasarkan hitungan dalam Primbon Jawa mempunyai jumlah neptu 16 yang berasal dari Kamis 8 dan Kliwon 8 neptu weton Kamis Kliwon memiliki banyak keistimewaan di dalam hidupnya dan kali ini keistimewaan yang dimilikinya yaitu memiliki pengasihan yang bisa menjerat hati menurut kitab Primbon Jawa Monggo disimak barangkali weton yang anda miliki sama dengan yang saya bahas kali ini mokirahayu sakung dumadi telahiran neptu weton atau hari pasaran Kamis Kliwon dinaungi aura spiritual Lakune Geni atau perjalanan api sebagaimana karakter dasar api selain identik dengan aura panas dan tak jarang mendatangkan bencana Akan tetapi juga berkarakter memberi kehangatan kehidupan dan pencerahan hidup Aura spiritual positif Lakune Geni menjadikan weton ini pandai merangkai kata luwes bergaul setia pada janjinya dan berbelas kasih kepada siapa saja selain memiliki banyak teman jika weton ini memiliki permasalahan hidup maka akan banyak yang simpati dan menjalurkan tangan menjadi dewa penolong terkait misteri aura pengasihan spiritual atau pelet tingkat tinggi tadi disebutkan bahwa pemilik neptu weton Kamis Kliwon mudah memikat bahkan menjerat hati lawan jenisnya itulah sebabnya banyak yang bukan pemilik dari kelahiran weton Kamis Kliwon menginginkan memiliki aura spiritual pengasihan atau pelet penjerat hati super dasyat ini yang dimiliki oleh weton Kamis Kliwon karena dengan memiliki pelet penjerat hati ini selain akan mudah menarik perhatian lawan jenisnya juga membuat lawan jenis yang diincarnya lebih mudah jatuh cinta hingga terpikat dan terjerat hatinya namun demikian disebutkan hanya hitungan jari yang berhasil mendapatkannya terlebih jikalau usahanya untuk mendapatkan pelet penjerat hati lawan jenisnya tadi didasari dengan niatan yang negatif semisal ingin mempermainkan perasaan atau cinta kasih menyakiti hati lawan jenisnya dengan cara dan media apapun jelas tidak mungkin akan berhasil mendapatkan pengasihan atau pelet penjerat hati lawan jenisnya tersebut lain halnya dengan pemilik kelahiran hari pasaran Kamis Kliwon dengan neptu yang berjumlah 16 ini tidak lagi perlu bersusah payah mencari aura spiritual pengasihan atau penjerat hati lawan jenisnya karena pemilik neptu weton Kamis Kliwon ini menurut primbon jawa sejak lahir ke dunia telah dikaruniai aura spiritual pengasihan atau pelet penjerat hati lawan jenisnya sehingga siapapun lawan jenisnya akan mudah terpesona pada pemilik weton Kamis Kliwon ini demikianlah beberapa penjelasan mengenai misteri pelet weton Kamis Kliwon yang bisa menjerat hati lawan jenisnya menurut kitab primbon jawa semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk anda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati